Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Terima kasih telah datang kembali di channel YouTube FADJR29 Hari ini aku akan memperkenalkan kembali salah satu produknya dari Rigi Outdoor Jadi kalau teman-teman belum tahu banyak tentang produknya Rigi Tonton video ini sampai akhir Tapi sebelum itu silahkan klik subscribe untuk mendukung channel ini Dan juga tekan tombol lonceng supaya teman-teman mengetahui video-video terbaru dari FADJR29 Produk Rigi yang akan aku review kali ini yaitu tas dayback teman-teman Ini di atasnya Modelnya seperti ini teman-teman ya Tetap ada di depan Dan ini dari belakang Untuk warnanya sendiri Dominant Apa itu? Hitam Dan ada aksennya merah ini Ini merah ini Ini webbing ya Sekarang untuk tipenya sendiri itu Odyssey 25 liter Jadi kapasitasnya ini 25 liter Kalau kita mendengar Odyssey pasti akan lebih ke salah satu tipenya mobil ya Sekarang untuk harganya sendiri yaitu 285 ribu rupiah ini teman-teman ya Untuk harganya mungkin kalau teman-teman kelihatan Rigi provo nya for adventure Ini ada Fitmax Apa itu laptop ya gambarnya laptop berarti tas ini Untuk laptop nanti akan kita lihat bagian laptopnya Sekarang kita buka-buka saja teman-teman Buka-buka saja Tasnya seperti ini modelnya ya Seperti tadi Aksennya ada ini Merahnya Lalu untuk bahan kainya sendiri ada Kita ini dua macam ya Ada yang seperti ini teman-teman Dan juga yang ini Model motifnya Dan untuk Kompa teman-teman ya Tempel kantongnya itu ada Satu Dua Tiga Kita mulai dari depan saja teman-teman ya Ini ada logonya Rigi Di bagian depan Rigi ini dibordir teman Kalau ini dibordir Lalu bawahnya Odyssey 25 liternya Itu juga dibordir Warna Ini Lalu Isi samikan kering Tidak ada kantong Kanan-kiri ini ada Webby-nya Dan juga Set pocket-nya Ini jaring Ini dari jaring Ini kita buka Kantong yang pertama ya Kompa temen yang pertama Kemudian Dalamnya Sampai sini Jadi cukup dalam Dan di dalamnya itu juga ada Kantong ya Kantong terbuka Tidak disekat Tidak Tidak kelihatan ya Tidak kecil ya Tidak kecil ya Tidak kecil Ini sebenarnya ada Set Kantong Tidak kelihatan Saya sebutkan saja Ternyata Dua ya Selain terbuka Juga ada yang Disekat-sekat Tapi Tidak bisa Monter Tidak berat Kebarat Tidak semuanya Sekarang Kantong yang kedua Ini cukup lebar Sampai Dari Seporketnya Tidak akan Aku tunjukkan Ini polos Tidak ada Kantongnya Untuk Pas Cahaya Ini polos ya Pokoknya ini polos Dan Sini Tidak dilapisi Jadi Karetnya Kelihatan Itu dia Tengok Di Kainnya Sini Ada Rigi Kelihatan Tanda airnya Rigi Sekarang Aku buka Kantong Ke Tiga Ini yang Paling besar Dan Kemungkinan Itu Tempatnya Laptop Ini Ini dia Teman Ini Itu Tebal Empuk Ini juga Empuk Jadi Ini yang Tempatnya Laptop Tapi Bagian bawah Sini Belum ada Empuknya Seharusnya Menurutku Ini harus Ada Bagian Ada Pusanya Biar Kalau Taruh Di bawah Sini Tidak akan Langsung Nyentuh Bawahnya Kalau Ini 14 In Yang Biasa Aku Pakai Nguatin Serang Lebar Banget Laptop Masuk Dengan Mudah Masih Ada Sisa Banyak Sekarang Akan Aku Tunjukkan Di Bagian Belakang Ini Bagian Bagian Yang Ini Bagian Bundanya Nih Tidak Tipis Tidak 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 Ada Lagunya Riki Di Bagian Kanak Ini Saber Lalu Kebawah lagi WP Disini Tidak ada WP Yang Mgatuk Lalu Untuk Bagian Bareng Back System Seperti Ini Untuk Terima Ini Tidak Cepat Ini Cepat Tapi Seperti Ini Tidak Bisa Lihat Sendiri Bagian Bagis Sistem Nyebuk Jadi Mungkin Gunanya Ini Untuk Sikulasi Sikulasi Disangkaran Tidak Ada Air Keluarnya Seperti Ini Balak Itu Ada Ket Ini Tempatnya Cover Dan Tas Ini Sudah Termasuk Cover Bag Jadi Kalau Tempun Beli Tas Ini Tidak Belum Beli Cover Terbisa Dan Cover Ini Menurutku Banyak Plus Karet Tukar Ya Ini Bukan Tas Lampot Tepuk Bermuda Sendiri Ya Ini Kayak Plastik Karena Itu Lentur Ya Bukan Plastik 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 Dan Melutku Covernya Ini Gede Besar Kalau Ini Tidak Ada Isinya Kelihatan Kebesaran Dan Samping Kanan Tidak Ada Pengujinya Dan Covernya Ini Dijahat Tidak Bisa Dilepas Ini Dijahat Langsung Ketas Kalau Misalnya Ini Penuh Mungkin Akan Kelihatan Pas Ya Kalau Ini Penuh Jadi Kelihatan Kebesaran Covernya Sekarang Akan Aku Coba Pakai Tas Ini Temen Ya Untuk Pakai Seperti Ini Di Wirding Lalu Pengaturnya Cuma Ini Karena Di Sini Tidak Tidak Ada Lebih Yang Tidak Ada Di Sini Temen Temen Sekarang Ini Tidak Dipakai Ini Tampak Samping Apakah Dari Temen Ada Yang Sudah Punya Tas Dari Riki Khususnya Tipe Odisha Ini Bagi Temen Ada Yang Sudah Pernah Pakai Ataupun Saat Ini Masih Pakai Bisa Berbagi Pengelamanya Mengenai Tas Odisha Ini Mungkin Kelebihan Ataupun Kekurangannya Temen Bisa Tulis Di Kolom Komentar Supaya Temen Temen Yang Lain Yang Tahu Mengenai Tas Odisha Ini Dan Juga Bisa Jadikan Diversi Bagi Temen Temen Yang Masih Memilih Tas Dipek Apa Yang Akan Dibelinya Itu Tadi Temen Review Singkat Dari Tentang Tas Dipek Ini Terima Masih Setelah Menonton Video Ini Sampai Akhir Terima Kasih Juga Temen Temen Yang Sudah Mendukung Channel Video Ini Dengan Klik Subscribe Bagi Temen Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Sekarang Juga Tekan Tombol Lajen Supaya Temen Mengetahui Video Video Terbaru Dari FADJR 29 Jawaban Kemana Mala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Was Terima kasih telah menonton